Halo selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Usni Alhamdhani, saya akan menyampaikan tentang Scalable Jenkins on Kubernetes. Oke perkenalan dulu, saya DevOps Engineer di Hong Leong Bank Malaysia dan ini sedikit profile saya, ada sertifikasi Kubernetes dan OpenStack dan ada juga akun Linkedin. Nah ini saya di 2019 di beberapa talk dan dapat scholarship dari Linux Foundation, di Jakarta meetup di bulan Mei terus ada scholarship di Amsterdam di Helm Summit September kemarin, kemudian talk di Malaysia tentang microservice with Kubernetes dan Istio dan yang di bulan ini adalah scholarship dari Linux Foundation di Kubernetes Conference di North America di bulan ini. Nah agenda Scalable Jenkins on top of Kubernetes seperti ini kira-kira, mulai dari Jenkins overview nya, terus master slave architecture, kemudian cara setup di Kubernetes nya dan saya akan coba tunjukin cara ilustrasi Scalable Jenkins di Kubernetes, kemudian ringkasannya. Sebelumnya, apa itu Jenkins? Jenkins adalah automation software, sifatnya open source dan gratis, fungsi utamanya adalah untuk otomasi life cycle di dalam development suatu software. mulai dari continuous integration dan dimungkinkan juga di Jenkins untuk continuous delivery, CICD. Nah umumnya di Jenkins itu seperti ini life cycle nya, siklus mulai dari kita develop suatu aplikasi sampai kita deploy nya ke production. Jadi Jenkins yang akan menghandle untuk otomasi tersebut, mulai dari commit, build, test, staging sampai deploy ke production. Nah beberapa keuntungan menggunakan Jenkins adalah dia open source dan gratis, yang kedua adalah base code nya adalah Java, dimungkinkan untuk support ke semua platform, dan yang ketiga adalah disupport dengan jumlah plugin yang cukup banyak, mulai dari integration, analisis, testing dan delivery ke production. Nah di Jenkins master slave architecture, komponennya seperti ini ada Jenkins master, ada Jenkins slave. Jenkins master fungsi utamanya adalah untuk kita di job di Jenkins, manage sistem mantrian di Jenkins, yang ketiga juga bisa untuk eksekutor job di Jenkins. Kemudian Jenkins slave fungsi utamanya adalah untuk eksekusi suatu job. Nah ketika kita punya Jenkins dedicated tanpa scalable, masalahnya adalah ketika kita punya Jenkins job yang cukup banyak, kita gak bisa menjalankan secara paralel atau secara bersamaan, dan masalah yang kedua adalah kita gak bisa scalable, kapan kita butuh banyak, kapan kita butuh resource yang sedikit. Jadi Jenkins slave nya akan menyesuaikan dengan load yang ada di Jenkins. Nah di kubernetes, kalau kita setupnya di kubernetes, scalable Jenkins di kubernetes, yang hanya akan jalan di kubernetes nya adalah Jenkins master tanpa ada Jenkins job yang berjalan. Nah kemudian jika ada Jenkins job seperti ini, beberapa Jenkins job, Jenkins job 1 dijalankan, dia akan spin up Jenkins slave untuk menghandle task tersebut. Nah kemudian jika ada Jenkins job yang kedua, dia akan spin up Jenkins slave yang seterusnya sampai Jenkins job yang kelima. Nah ketika Jenkins job ini selesai, task nya semua prosesnya selesai, Jenkins slave nya akan otomatis di terminate oleh kubernetes. Jadi yang hanya akan jalan ketika semua prosesnya selesai, Jenkins slave nya akan di terminate. Nah ini proses step setup scalable Jenkins nya di kubernetes. Mulai dari siapin docker image nya, create deployment di kubernetes, kemudian create service di kubernetes, setelah itu integrasi antara kubernetes dan Jenkins nya. Kemudian konfigurasi di Jenkins slave di plugin nya. Nah komunikasi antara Jenkins master dan Jenkins slave itu menggunakan JNLP, Java Network Launch Protocol. Nah Jenkins slave komunikasi dengan Jenkins master menggunakan service di kubernetes dengan kluster IP karena hanya internal komunikasi. Dan service yang kedua adalah load balancer karena butuh expose ke eksternal untuk Jenkins UI nya. Nah di docker file di Jenkins slave kita modif menambahkan entry point. Jadi setiap kali kubernetes menjalankan Jenkins slave, dia akan otomatis terkoneksi ke Jenkins master melalui JNLP. Nah kemudian ini docker image yang tadi di Jenkins master menggunakan official docker image dan yang di Jenkins slave juga menggunakan official image dari Jenkins dan kita tambahkan entry point untuk menjadikannya executable. Nah di kubernetes pertama create deployment, deployment Jenkins master mempunyai dua port buat eksternal dan internal. Kemudian buat service di kubernetes nya, service pertama untuk eksternal, service yang kedua untuk internal, deployment blancher dan kluster IP. Jadi satu deployment kubernetes dengan label apps Jenkins mengexpose dua service. Nah ini step deployment Jenkins nya di kubernetes yang selanjutnya adalah integrasinya. Jadi di integrasinya menggunakan plugin, jadi pertama kubernetes URL nya diarahkan ke IP address, API server dan credential nya juga. Kemudian di Jenkins talent paling bawah itu adalah IP address dari service Jenkins JNLP yang di kubernetes. Nah ini adalah konfigurasi agent Jenkins live nya yang akan di deploy secara otomatis oleh kubernetes. Kita set docker image nya, nama kontenernya apa, working directory nya dimana. Nah jadinya seperti yang sebelumnya, jadi dia berdasarkan Jenkins job nya. Jadi setiap Jenkins job mempunyai Jenkins live masing-masing. Dan ketika Jenkins job nya selesai dia akan di terminate. Nah ringkasannya adalah ketika menggunakan scalable Jenkins di kubernetes, masalah yang tadinya kita tidak bisa menjalankan jumlah load yang banyak di Jenkins, kita bisa menjalankannya secara paralel, secara bersamaan. Dan masalah yang kedua tadi, scalable resource, karena kita menjalankannya di kubernetes, dia akan create dan terminate secara otomatis oleh Jenkins nya dan kubernetes. Buat resource nya silahkan akses di akun github saya untuk clap yang tadi. Terima kasih. Terima kasih.